Tayyib hadirin darimat Allah subhanahu wa ta'ala Kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama Yaitu adalah Muqaddimatun mujazatun fi ilmi usulil fikih Jadi muqaddimah ringkas di dalam ilmu usul fikih Mengingat bahwa buku ini khulasah Khulasah artinya adalah ringkasan Jadi memang ini adalah ringkasan Yang mempermudah bagi kita Yang pertama kali baru menjajakkan kaki Untuk mempelajari ilmu usulul fikih Tayyib Dikatakan Qalal muallif hafizahullahu ta'ala Di dalam kitabnya khulasah Lam yakun ilmu usulil fikih Alladhi nadrusuhul yawma Fi wad'ihil hali ma'rufan fisadaril islam Jadi ilmu usul fikih Yang kita pelajari hari ini Di dalam susunannya saat ini Tidaklah sesuatu yang dikenali Yang ditahu Oleh Yang diketahui oleh Orang-orang yang berada di Awal-awal islam Maksudnya Dengan susunannya Pertama kita bahas masalah apa itu usul fikih Kemudian kita membahas ahkam syar'iyah Kemudian kita membahas Tentang kaedah-kaedah usul fikih ini Dulu tidak ada susunan seperti ini Jadi pada zaman sahabat tidak ada susunan seperti ini Zaman tabin tidak ada Ini alasannya Mengingat bahwasannya Orang-orang terdahulu Dari golongan para sahabat Siapa itu sahabat Sahabat ulama Ada yang mendefinisikan Bahwasannya sahabat adalah Siapa-siapa yang berkumpul Yang bertemu dengan Nabi SAW Dan Dalam keadaan iman dengan beliau Dan mati dalam keadaan iman Terhadap beliau Jadi dari definisi ini Kita fahami bahwa orang yang kemudian Bertemu dengan Nabi Sampai wafatnya beliau Tapi tidak sempat beriman Itu bukanlah disebut dengan golongan para sahabat Ada pun orang yang bertemu dengan Nabi Meskipun hanya lahbah Meskipun hanya sebentar Tetapi dalam bertemu itu Dalam keadaan beriman dengan Nabi Dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi SAW Maka itu disebut dengan Dengan sahabat Idlam yakunis salafu minas sahabati Wattabi'ina dan para tabi'in Waghairihim dan yang lain daripada mereka Mimankana dari siapa-siapa yang berada Fi di dalam asadril awal Di dalam awal era Bihajatin butuh Artinya Orang-orang terdahulu daripada sahabat Daripada tabi'in Daripada orang-orang yang berada di awal-awal Islam itu Tidaklah membutuhkan Ila kau'idihi kepada kaidah-kaidah ilmu usul Fikih Kenapa? Limakana indahum Karena sesuatu Karena hal-hal Yang mereka miliki Minal malakah Dari kemampuan Al-Lughawiyah Kebahasaan As-Salimah yang benar Allati Yastati'una biwasitatihah Yang mana mereka mampu Dengan perantara kemampuan Kebahasaan mereka yang unggul tersebut Idhara kakulli kawa'idihil mustafadah minalullah Menguasai, memahami setiap kaidah-kaidah ilmu usul fikih Yang disimpulkan daripada bahasa Jadi mereka sudah memiliki kemampuan Kebahasaan yang dengannya Mereka memahami kaidah-kaidah usul Usul fikih Tanpa harus tersusun Sebagaimana yang kita pahami saat Saat ini Maka sebagaimana mereka mengetahui Annal fa'ila bahwasanya fa'il itu Marfu'un marfu' Fi halatil rafa' Bissaliqati dengan naluri Kanu ya'rifuna Mereka juga memahami Annal ma' bahwasanya ma' Wudi'at dilumum Diletakkan untuk makna umum Jadi sebagaimana mereka paham Mereka ngerti Bahwasanya fa'il itu mesti marfu' Jadi mereka nggak akan pernah bisa bicara Akalat taliba at-to'ama Nggak mungkin Mereka mesti bicara Akalat talibu at-to'ama Fa'il mesti marfu' Mesti fi halatir rafa' Itu seperti orang Jawa Ketika mendengarkan orang Selain Jawa Kemudian dia bicara sok medok Pasti orang Jawa itu merasa Nggak nyaman ada sesuatu yang salah Pun begitu dengan Dengan mereka Kanu ya'rifuna Annal ma' wudi'at dilumum Maka mereka juga memahami Mengetahui bahwasanya ma' Itu juga salah satu maknanya adalah Dilumum Wa'annaha Dan bahwasanya ma' Tusta'amalu Digunakan fi ghairil a'kil Di dalam sesuatu yang tidak ber Akal Kalau kita belajar bahasa Arab Ada man Ada ma' Ma' itu digunakan untuk Sesuatu yang tidak Berakal Ada pun man Digunakan untuk sesuatu yang berakal Fi ghairil a'kil ha'qiqotan Jadi ma' digunakan di dalam Hal yang tidak berakal Itu sifatnya ha'qiqoh Apa itu ha'qiqoh? Ha'qiqoh itu adalah Isti'amalul alfad Ti ma' wudi'alahu Jadi penggunaan lafad Di dalam makna yang diletakkan Untuk lafad tersebut Itu namanya ha'qiqoh Jadi mereka memahami secara Salihqoh secara naluri Bahwasanya ma' Itu secara ha'qiqohnya Digunakan di dalam Sesuatu yang tidak Berakal Wafil a'qiqoh Wafil a'qiqoh Wafil a'qiqoh Wafil a'qiqoh Wafil a'qiqoh Wafil a'qiqoh Ada pun ketika ma' Diletakkan Digunakan di dalam Sesuatu yang berakal Sifatnya majas Apa itu majas? Majas itu adalah Isti'amalul alfad Fi ghairi ma' wudi'alahu Penggunaan lafad Di dalam makna Yang tidak diletakkan Untuk lafad Lafad tersebut Contohnya al-asad Digunakan untuk bermakna Ar-rojulu Asyujak Jadi Ru'aytul asada Alal mimbar Saya melihat Seekor singa Sedang berada Di atas mimbar Maka asad disini Bukan Bukan asad Eh hayawan Muftaris Bukan Tetapi maksudnya adalah Seorang pembera Pemberani Jadi Mereka pun memahami Secara salikoh Bahwasannya Ma' itu Jika digunakan Untuk sesuatu Yang berakal Sifatnya Majas Waha kaza Dan beginilah Kulu Makan Mustafadan Sesuatu dari Apa-apa yang Diistifatkan Yang disimpulkan Min kwa'idil usul Dari Kaedah-kaedah usul Al-mabaniyat Al-mabaniyati Terhadap kaedah-kaedah ilmu Usul fikih Yang sifatnya Kebahasaan Tadi Yukalu Dikatakan pula Fi Di dalam Idhrakihim Pengawasaan mereka Li kwa'idihi Al-ukhra Terhadap Kaedah-kaedah Ilmu usul fikih Yang lah Yang lain Jadi kalau kita Fahami bahwasannya Jika Alif Lam Alif Lam Dalam suatu Lafat itu Bisa bermana Istighrak Maka ketika dia Bermana istighrak Maka dia Bermana umum Ini dari kaedah Usul fikih Yang disimpulkan Daripada bahasa Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Hurrimat alaikum Al-maitatu Waddam Al-maitah Alif Lam Nil istighrak Artinya Seluruh Bang Bangkai Waddam Seluruh Apa? Seluruh Dara Ini kaedah Usul fikih Bahwasannya Alif Lam Listighrak Itu Bermana Umum Nah Maka betul-betul Mereka Mengetahui Bidharurati Dengan Darurah Annal Ijma'a Bahwasannya Ijma' Hujjatun Hujjah Wa Annal Kiyasa Hujjah Wa Annal Kiyasa Hujjah Dan sesungguhnya Dan bahwasannya Kiyas adalah Hujjah Orang zaman Para sahabat Itu tidak perlu Seperti kita Pada saat ini Apa buktinya Bahwasannya Kiyas itu adalah Hujjah Mereka gak perlu Menetapkan Kiyas itu Merupakan Hujjah Karena sudah Difahami Secara Baru Darurah Secara Darurah Adapun orang Sekarang Perlu Apa? Kamu katakan Bahwasannya Kaedah Usul Yang mengatakan Quran Hujjah Apa alasan Mengatakan Quran Hujjah Adapun pada Zaman sahabat Sudah selesai Masalah itu Kiyas Hujjah Kiyas Hujjah Atau tidak Perdebatan Di kalangan Para Para Ulama Saat ini Tapi pada Zaman Zaman Di awal Selesai Mereka Mengetahui bahwasannya Kiyas itu Merupakan Hujjah Dan mereka Tidak Memandang Perlu Lidhi Rosati Untuk Mempelajari Mabahisa Sunnah Abba Mabahisi Sunnah Pembahasan Pembahasan Tentang Sunnah Masalah Contohnya Liannahum Karena Bahwasannya Mereka Lawasitata Bainahum Tidak ada Perantara Yang menghalangi Antara Mereka Wabayna Rasul Allah Dan Antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fama Sami'uhu Maka Apa-apa Yang mereka Dengarkan Ia Dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Sallam Minhu Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lazimahumul Amala Bih Jadi Wajib Mereka Untuk Mengamalkan Hal Tersebut Dunah Hilafin Awniza Tanpa Ada Perdebatan Dan Pertikayaan Adapun Sekarang Belum Bisa Langsung Mengamalkan Kola Rasul Langsung Mengamalkan Gak Bisa Harus Diteliti Dulu Apakah Ini Hadis Yang Sahih Atau Hadis Yang Hassan Atau Hadis Yang Daif Atau Hadis Yang Syaz Atau Hadis Sunnah Muallal Pada Zaman Sahabat Tidak Perlu Itu Semua Karena Jelas Mereka Mendengarkan Dari Rasul Atau Kalau Tidak Mereka Mendengarkan Dari Sahabat Dan Sahabat Seluruhnya Adalah Orang Yang Adil Orang Yang Adil Yang Tidak Fasik Adapun Sekarang Tidak Bisa Harus Diteliti Dulu Maka Ketika Mereka Mendapatkan Langsung Mengerjakan Tanpa Ada Perdebatan Tanpa Ada Macam Macam Illa Annahu Kecuali Hanya Saja Bahwasannya Lama Tasaad Rukatul Islami Maka Ketika Meluasnya Daerah Kekuasaan Islam Dan Melemahnya Al Malakatu Al Lugawiyah Kemampuan Kebahasaan Umat Ihtajal Ulama Maka Ulama Memandang Perlu Lita Dwi Untuk Menuliskan Al Kawaida Al Kawaidi Kaidah Kaidah Al Mabniyata Mabniyah Yang Terbangun Alayha Di Atas Bahasa Karena Tercampurnya Apa Namanya Invasi Bukan Invasi Melebarnya Kekuasaan Islam Kepada Negeri Persia Dan Sebagainya Sehingga Berdampak Pada Bercampurnya Budaya Sehingga Berakibat Kepada Berubahnya Kemampuan Bahasa Jadi Biasanya Kalau saya Dengar Daripada Guru-guru Saya Itu Kalau Kita Orang Indonesia Yang Belajar Nahu Sorof Yang Belajar Al-Fiah Yang Belajar Al-Ajurumi Ketika Datang Negeri Timur Tengah Saat Ini Seakan Kita Kadang-kadang Dikira Baca Quran Karena Saking Hushahnya Karena Kita Tidak Belajar Bahasa Amiyah Ini Bukti Bahwasannya Jadi Melemahnya Kemampuan Bahasa Di Umat Sehingga Ulama Memadang Perlu Bahwa Kita Harus Meletakkan Kaidah Usul Agar Supaya Umat Itu Di dalam Menafsirkan Ataupun Di dalam Menganalisa Ayat Tidak Sa Tidak Salah Dan ketika Panjang Jarak Antara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan antara Generasi-Generasi Berikutnya Dan hadis itu Menjadi Sesuatu Yang Dinukilkan Dengan Perantara Para Perawi Memandang Perlu Untuk Menuliskan Pembahasan Pembahasan Alati Yang Tabahasu Membahas Di Ahwal Rijal Di dalam Apa Keadaan Keadaan Para Perawi Apakah Perawi ini Tamud Atau Dia adalah Adil Atau Tidak Adil Apakah Dia Mudalis Atau Dia bukan Orang Yang Mudalis Maka Itu Perlu Karena Apa Karena Jarak Antara Antara Kita Dengan Rasul Sallallahu Assalam Itu Sangat Jauh Kadang Kadang Sehingga Kemudian Kalau Tidak Diterit Oleh Para Ulama Maka Kita Tidak Ngerti Mana Qaulul Rasul Mana Qaulul Ami Orang Biasa Ada Yang Kemudian Sehingga Mengatakan Ini Qaulul Rasul Ketika Diterit Bukan Qaul Rasul Padahal Kita Itu Memiliki Kewajiban Untuk Mengikuti Atta Asi Mengikuti Mengambil Uswah Mengambil Contoh Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Wallati Dan Pembahasan Pembahasan Yang Tumayizu Membedakan Al-hadis As-sahihah Antara Hadis Yang Sahih Minad Da'if Daripada Hadis Yang Da'if Wahia Mabahisu Sunnah Dan Ia Merupakan Pembahasan Pembahasan Terhadap Sunnah Fi Ilmi Usul Di Dalam Ilmu Usul Wallati Yang Tatawarat Kemudian Berkembang Ila Ansarat Sehingga Menjadi Fannan Mustakilan Suatu Ilmu Yang Mandiri Wahua Yaitu Adalah Ilmu Mustalahil Hadis Ilmu Mustalahil Jadi Ilmu Mustalahil Hadis Ini Diperlukan Karena Apa Tadi Itu Saya Bilang Kalau Zaman Para Sahabat Itu Nggak Perlu Karena Mereka Mengerti Bahwa Saya Para Seluruh Sahabat Itu Orang Yang Orang Yang Adil Wahakadha Yukalu Dan Beginilah Dikatakan Fijami'i Mabahis Di Dalam Seluruh Pembahasan Daripada Ilmi Al-Usul 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 Yang dimunculkan Setelah Zaman Sahabat Wa Dan Yang pertama Yang pertama kali Menyusun Menulis Di dalam Ilmu Ini Hua Imamuna As-Syafi'i Yaitu Adalah Imam kita Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Iddawwana Ketika Dimana Dawwana Beliau Menuliskan Kitab Bahu kitabnya Yang diberi nama Ar-Risalah Allati Yang Tuqta Baru Dianggap Awala Kitabin Kitab yang Pertama kali Fi Usulihi Al-Fikih Di dalam Usul Fikih Duwina Yang ditulis Fil-Islami Di dalam Agama Islam Jadi Kitab yang Pertama kali Membahas Tersendiri Khusus Tentang Ilmu Usul Fikih Ini Ditulis Oleh Imam As-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Kemudian Para ulama Yang datang Setelah Syafi'i Mengikuti Langkah Beliau Di dalam Seluruh Madhab-madhab Fikih Maka Mereka Menuliskan Di dalam Fan Yang agung Ini Dan mereka Terus Menerus Yaktubuna Menulis Dan merevisi Menganalisa Meneliti Kembali Setiap Minhum Daripada Mereka Di atas Caranya Masing-masing Sampai Ilmu Ini Tiba Kepada Puncaknya Yang Kita Lihat Di dalam Kitab Kitab Usul Fikih Kita Masuk Kepada Halaman Selanjutnya Yaitu Turukul Kita Bati Fi Usul Fikih Jadi Metode Metode Penulisan Di dalam Ilmu Usul Fikih Secara Garis Besar Itu Terbagi Menjadi Berapa Menjadi Dua Yaitu Pertama Tori Kotul Mutakal Limin Dan Yang Kedua Tori Kotul Fukoha Jadi Caranya Para Mutakal Limin Dan Caranya Para Fukoha Fukoha Taib Tori Kotul Mutakal Limin Wa Na'anibihah Dan Yang Kami Maksudkan Dengan Toriqotul Mutakalimin Adalah Toriqotu Jamaahiril Ulama Atau Jamaahiril Ulama Yaitu Adalah Tarikah Metode Yang Digunakan Oleh Jumhur Ulama Usul Minal Malikiyah Dari Madhab Malikiyah Dari Madhab Syafi'iyah Dan Dari Madhab Hana Bila Wa Gairihim Min Ahlil Ilmi Dan Yang Lain Sebagainya Daripada Para Ahli Ilmu Siwal Hanafi'iyah Kecuali Madhab Abi Hani Hanifah Pengikut Para pengikut Imam An-Nu'man Bin Sabit Abi Hani Hanifah Wahyallati Yang dimana Toriqoh tersebut Kana Yahtam Washabuha Para tokohnya itu Meletakkan fokus Bitahriril Masail Untuk Menganalisa Masalah Masalah Al-usuliyah Yang sifatnya Usul Watak Watakriril Kwa'id Dan Membentuk Ka'idah Ka'idah Wa'iqamatil Adillah Alayha Dan Menegakkan Daril Atasnya Jadi Udunan Nazar Tanpa Melihat Ilal Furu'i Al-Fikhiyah Tanpa Melihat Kepada Furu' Al-Fikhiyah Jadi Toriqoh Para Muteqallimin Ini adalah Dengan Cara Mereka Membentuk Ka'idah Kemudian Mengamukakan Daril-daril Daripada Ka'idah Ka'idah Tersebut Tanpa Melihat Kepada Istihadat Istihadat Ulama Ulama Mereka Falladzi Yuhimmuhum Takrir Ka'idah Dan Yang penting Bagi mereka Itu adalah Membentuk Ka'idah Wa Min Sama Sehingga Kemudian Takunul Furu' Al-Fikhiyyatu Tabi'atan Laha Sehingga Farak Farak Fikhiyah Istihadat Istihadat Fikhiyah Itu Menjadi Pengikut Daripada Ka'idah Tersebut Jadi Furuk tertentu Itu Melihat Kepada Ka'idah Jadi Ka'idah Kemudian Baru Menentukan Furuk Dan Terbangun Diatasnya Falfuru' Al-Fikhiyah Maka Farak Farak Fikhiyah Itu Tattabi'ul Qawa'idah Al-Usuliyah Mengikuti Ka'idah Usulnya Lal'akas Tidak Sebalik Sebaliknya Ini adalah Toriqotul Mutakal Rimin Ada pun Toriqotul Fukuhah Metodologi Para Fukuhah Metode Para Fukuhah Di dalam Penulisan Ilmu Usul Fikih Dan Yang kami Maksudkan Dengannya Toriqotul Hanafi'ya Cara Yang digunakan Oleh Hanafi Hanafi'ya Fikita Bati Di dalam Menulis Usul Fikih Wahyat Toriqah Yaitu Adalah Cara Allati Duwinat Bihal Usul Yang Mana Usul itu Dituliskan Dengan Cara Tersebut Binaan Alal Furuk Terbangun Di atas Furuk Al Mujudati Yang ada Indahum Bersama Mereka An Imamihim U'ashabihi Dari Imam mereka Dan Para Murid-murid Imam Mereka Jadi Bedanya Kalau Toriqotul Fukuhah Dengan Toriqotul Mutakalimin Toriqotul Tariqotul Fukuhah Itu Dia Melihat Kepada Furuk Kepada Istihadat Istihad Istihad Para Fukuhah Di Lama Mereka Baru Dari Situ Kemudian Dibangunlah Ka'i Ka'idah Wadhalika Dan Hal Tersebut Anna Aba Hanifah Wahwasanya Abu Hanifah Rahimah Allah Ta'ala Ka'anakat Amla Fikhah Liau Telah Menuliskan Fikihnya Wantaha Minhu Dan Telah Selesai Daripadanya Wakadhalika Fa'al Ashabu Dan Begitu Pula Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Para Pengikutnya Wah Dan Iya Yaitu Imam Abu Hanifah Hinama Ketika Dawanahu Menulisnya Menulis Fikih Innamada Wannahu Sesungguhnya Ia Menulisnya Binaan Terbangun Ala Kwa'idah Usul Yatin Atas Ka'idah Ka'idah Usul Kanat Fizihni Yang berada Di dalam Kepalanya Di dalam Benak Beliau Illa Annahu Hanya Saja Bahwasanya Beliau Lam Yudaw Winha Belum Atau Tidak Menulis Menulisnya Jadi Berkeyakinan Bahwasanya Ketika Beliau Menulis Istihadnya Beliau Menulis Fikihnya Itu Mesti Beliau Berpegangan Kepada Ka'idah Ka'idah Usul Yang berada Di benak Beliau Nah inilah Inilah Yang kemudian Dicari Dicari oleh Para Pengikutnya Sehingga Dengan Cara Melihat Kepada Buku Buku Beliau Fikih Fikih Beliau Istihad Istihad Beliau Sehingga Kemudian Dari pendapat Pendapat Fikih Beliau Itu Dibangunlah Ka'idah Usul Berbeda Dengan Tanpa Melihat Kepada Fikih Tanpa Melihat Kepada Istihad Istihad Ulama Ulama Mereka Mereka Membangun Ini mereka Ini kan dulu Tanpa Melihat Kepada Ka'idah Usul Mereka Melihat Kepada Dalil Aklinya Kepada Dalil Luwawinya Baru Kemudian Bagaimana Pola Al-Quran Bagaimana Pola As-Sunnah Dan lain sebagainya Sehingga Setelah itu Baru Kemudian Jika Ada Fara Yang Mungkin Bisa Diaplikasikan Ka'idah Tersebut Maka Fara Mengikuti Ka'idah Tersebut Nah Fahinama Maka Ketika Arodal Mutaakhiruna Minasahabihi Ketika Para Generasi Akhir Daripada Murid-murid Beliau Mau Tadwin Mau Menuliskan Usulnya Beliau Allatikana Yuraiha Yang Beliau Perhatikan Ia Fi'imla'ihi Di dalam Penulisannya Wata Duinihi Sama Makananya Li Fikhi Terhadap Fikhi Mereka Tidak Mendapati Usulah Maktubatan Jadi Mereka Tidak Mendapati Bahwa Usul-usulnya Ka'idah Ka'idahnya Tersebut Tertulis Dalam Buku-buku Beliau Adapun Yang Mereka Dapati Hanyalah Faraknya Hanyalah Fikinya Hanyalah Hasil Ishtihad Ishtihad Nya Dan Melalui Farak Farak Ini Istambatu Mereka Menyimpulkan Al-Qa'idata Ka'idah Al-Usuliyata Ka'idah Usul Al-Latikana Yura'iha Yang Dulu Beliau Perhatikan Ia Fitadwinihi Di dalam Penulisannya Li-Fikhihi Terhadap Fikihnya Fasorul Usul Maka Ilmu Usul Ataupun Ka'idah Usul Menjadi Aindahum Menurut Mereka Pendapat Mereka Tabi'in Mengikuti Li-Fikhi Imamihim Bagi Fikih Imam Imam Mereka Walihada Oleh karena Inilah Summiyat Toriqotuhum Cara Mereka Itu Diberi nama Dengan Toriqotul Fikoha Bikhilafi Berbeda Dengan Al-Mutakallimin Alladzina Lam Yang Yang Mereka Tidak Melihat Ilafuru Il-A'immati Kepada Istihadat Istihadat A'immahnya Para Imamnya Wa Innama Nadhuru Adapun Sesungguhnya Mereka Hanya Melihat Ilal-Qa'idati Al-Usuliyah Kepada Kaidah Usul Fikih Wa Banau Dan Membangun Al-Furu'a Furuk Fikih Furuk Disini Al-Fikih Al-Fikih Diatas Kaidah Usul Wa Hada Fi Asli Tadwinil Qa'id Al-Usuliyah Wa Ammal Yawm Adapun Hari Ini Fala Syakka Maka Tidak Diragukan Annal Hanafi Bahwasannya Seorang Yang Bermadhab Hanafi Iza Arodal Ishtihada Jika Dia Ingin Berishtihad Fi Mas'alatin Fikih Yatin Di Dalam Suatu Masalah Fikih Fa Innahu Yarji'u Maka Sesungguhnya Iya Kembali Ila Atau Merujuk Ila Kepada Ka'idah 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 Usuliyah Nya Allati Dawwanaha Yang Mereka Tuliskan Allati Dawwanaha Adawwanaha Al-A'imah Yang Telah A'imah Mereka Tuliskan Rahimah Allah Ta'ala Jadi Ini Toriqotu Al-Mutakallimin Berbeda Dengan Toriqotu Al-Fuqah Al-Fuqah Selan Kita Masuk Kepada Ahammu Kutubil Usuli Fitorikotil Mutakallimin Kitab-kitab Usul Yang Paling Penting Di Dalam Toriqohnya Para Mutakal Mutakallimin Nah Tata Ba'ala Immatu Ba'dal Imam Shafi'i Kama Qoddamna Alal Kitabati Fil Usul Para A'imah Para Imam Setelah Imam Shafi'i Itu Mengikuti Imam Shafi'i Di dalam Menuliskan Usul Setiap Daripada Mereka Di atas Manhaj Dan Caranya Masing-masing Maka Di antara Mereka Ada yang Menulis Mausu'at Encyclopedia Usul Wamin Human Katab Muhtasorot Ada pun Sebagian Daripada Mereka Juga Ada yang Menulis Ringkasan Ringkasan Dan diantara Mereka Ada yang Menulis Di seluruh Sisi-sisi Ilmu Ini Dan diantara Mereka Ada Yang Menulis Di dalam Suatu Pembahasan Daripada Pembahasan Pembahasan Ilmu Usul Fikih Waqadintahat Kutubul Usul Kutubul Usuli Ala Toriqatil Mutakallimin Dan Kitab-kitab Usul Yang Dituliskan Dengan Carat Mutakallimin Itu Berujung Berujung Kepada Empat Buku Arba'ata Kutubin Empat Buku Hiyah Yang Pertama Adalah Apa Yang Ditulis Oleh Al-Qadi Abdul Jebbar Al-Hamdani Yang Meninggal Pada Tahun 415 Yang Kedua Adalah Kitab Al-Mu'tamat Yang Dikarang Oleh Al-Imam Abil Hussein Al-Basri Yang Wafat Pada Tahun 436 Yang Ketiga Adalah Al-Burhan Yang Dikarang Oleh Al-Imam Al-Haramaini Al-Juwaini Beliau Adalah Tokoh Syafi'i Yang Luar Biasa Nah Yang Wafat Pada Tahun 478 Dan Yang Keempat Adalah Al-Mustasfa Yang Dikarang Oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali Yang Meninggal Pada Tahun 505 Dria Wa Ghoduqama Bijam'i Hadhi Al-Qutub Watal Khisuhah Imamani Azimani Dan Disana Terdapat Dua Imam Yang Agung Yang Mengumpulkan Seluruh Buku Ini Dan Meringkasnya Itu adalah Siapa yang pertama Imam Fakhruddin Al-Razi Yang Meninggal Pada Tahun 606 Alladhi Jama'aha Yang Menghimpunnya Wala Khosohah Dan Meringkasnya Fikitabih Al-Mashhur Di Dalam Kitabnya Yang Terkenal Yaitu Al-Mahsul Yang Kedua Adalah Al-Imam Saifuddin Al-Amidi Yang Wafat Pada Tahun 631 Alladhi Hijri Alladhi Jama'aha Wala Khosohah Yang Mana Beliau Telah Menghimpunnya Dan Meringkasnya Fikitabihi 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 Di Dalam Kitabnya Al-Ihkam Fi Usulil Ahkam Waqat Imtazah Kitabul Mahsul Bittaksimi Wattartibi Wattabwibi Wattahzib Adapun nilai Keunggulan Daripada Kitab Mahsul Yang ditulis Oleh imam Siapa tadi Fakhruddin Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi Sah Fakhruddin Ar-Razi Itu adalah apa Taksim Pembagian-pembagiannya Tertib Dengan Runut Wattabwib Bab-babnya Wattahzib Dan Ringkas Mal-Ijah Sifid Dalil Dengan ringkas Di dalam Ber-Berdalil Atau di dalam Dalilnya Wattahzib 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 Kitabul Ihkam Adapun nilai Keunggulan Daripada Kitab Ihkam Yang ditulis oleh Al-Imam Saifuddin Al-Amidi Adalah Bil-Iqthari Min-Sardil Adillah Dengan Cara Banyak Menyebutkan Menjelaskan Daripada Dalil-dalilnya Wa-Iradil I'atiradat Aleyha Dan Menampakkan Memunculkan Kritikan-kritik Kritikan-kritikan Terhadap Dalil Tersebut Wa Waradda Waraddi Dan Menampakkan Sanggahan Tilkal I'atiradat Terhadap Kritikan-kritikan Tersebut Bistidradin Balighin Dengan Argumentasi Yang Luar Biasa Wanafsin Tawil Dan Panjang Lebar Wa Kadikhtusira Hadhanil Kitabani Dan Dua Kitab ini Telah Diringkas Ikhtisarat Mut'adidah Dengan Ringkasan-ringkasan Yang Banyak Sekali Wa Ash'haru Wa Ash'haru Mukhtasarat Wa Ash'haru Mukhtasaratil Mahsul Huwal Minhaj Lilqadil Baydawi Ada pun Mukhtasar Ringkasan Yang Paling Terkenal Daripada Kitab Mahsul Yang Dituliskan Oleh Al-Imam Fahrudin Ar-Razi Itu adalah Kitab Al-Minhaj Yang Ditulis oleh Al-Qadhi Al-Baydawi Yang Wafat Pada Tahun 685 Hijriah Wa Ash'haru Mukhtasaratil Ihkam Wa Mukhtasarul Muntaha Libnil Hajib Ada pun Ringkasan Yang Paling Terkenal Terhadap Kitab Ihkam Yang Dituliskan Oleh Imam Saifuddin Al-Amidi Adalah Kitab Mukhtasarul Muntaha Yang Ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Hajib Yang Meninggal pada tahun 646 Dan dua ringkasan ini Dianggap Min Ash'ari Al-Mukhtasarat Merupakan Dari Mukhtasarat Al-Usul Ringkasan Ringkasan Usul Yang Paling Dikenal Dimana Para A'imah Setelahnya itu Berlomba-lomba Untuk Menjelaskannya Dan Memberikan Catatan Atas Dua Mukhtasarul Tersebut Dimana Syarahnya itu Sampai ada Jumlahnya Sepuluh Balbil Mi'at Bahkan Sampai Ratusan Wa'akab Batula Bul'ilmi Fijami Yanha'il Alam Al-Islami Ala Dirasatihah Dan seluruh Penuntut ilmu Di seluruh Penjuru bumi itu Menekuni Untuk Mempelajari Dua Mukhtasar Tadi Yaitu Mukhtasar Minhaj Yaitu Mukhtasar Daripada Ihkam Wahib Zihah Dan Menghafalkan Keduanya Dan menaruh Fokus Menaruh Perhatian Terhadap Kedua Kitab Tersebut Yaitu Mukhtasarul Muntaha Dengan Al-Minhaj Yang dikarang Oleh Al-Imam 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 Al-Bay Al-Bay Dawi Tayyib Sekarang Adalah Kitab Yang paling penting Dengan Cara Penulisannya Para Fukuha Wa'amma Ahammul Kutub Ala Toriqatil Fukuha Ada pun Kitab yang Paling penting Yang paling Terkenal Yang penulisannya Dengan cara Fukuha Yang pertama Adalah Usulul Jesos Yaitu Yang wafat Usul Imam Al-Jesos Itu yang wafat Pada tahun Tiga ratus Tujuh puluh Hijriah Yang kedua Adalah Taqwimul Adillah Lil'imam Ad-Dabusi Yang wafat Pada tahun Empat ratus Tiga puluh Hijriah Yang ketiga Adalah Usul Al-Bazdawi Lil'imam Al-Bazdawi Yang meninggal Pada tahun Empat ratus Delapan puluh K Kemudian Usul Syarkhasi Yang meninggal Pada tahun Empat ratus Sembilan puluh Hijriah Wa min Ahammil Mukhtasarat Ada pun Mukhtasar Yang paling terkenal Yang paling penting Yang meletakkan perhatian Untuk Mensyarahnya Mempelajarinya Dan mengajarkannya Adalah Al-Manar Yaitu yang ditulis oleh Imam Abil Barakat Abdullah bin Ahmad Al-Ma'ruf Bihafidhiddin An-Nisfi An-Nisfi An-Nasfi Yang meninggal Pada tahun Tujuh ratus Sepuluh Hijriah Wa qadu qama Adadun Minal mutakhirina Minal tariqat Minal tariqataini Bi kitabati usul Al-Fikhi Ala tariqataini Jami'an Baina usul Al-Jumhur Wa usul Hanafi Dan Ada sebagian Beberapa Daripada Ulama-ulama Mutakhir Dari generasi Generasi Akhir Dari dua Cara ini Mereka Menuliskan Dengan dua Cara sekaligus Yaitu Dengan cara Menggabungkan Antara usul Jumhur Dengan usulnya Hanafi Hanafi Kitab yang paling terkenal Yang menggabungkan Dua metode ini Dan menggabungkan Antara usul Jumhur Dengan usul Hanafi Yang pertama adalah Apa yang ditulis Oleh imam Tajuddin As-Subki Wahu Min kibari Ashabin As-Syafi'iyah Yaitu adalah Salah satu Daripada Apa Ulama besar Di madhab As-Syafi'i Alladhi Allafa Yang telah Menuliskan Fidhalika Di dalam hal Hal tersebut Kitabahu Kitabnya Al-Mashhur Yaitu Jam'ul Jawami Walladhi Ikhtasorahu Dan yang telah Menyimpulkannya Kamaqala Fi Muqaddimatihi Sebagaimana Ia katakan Dalam muqaddimahnya Min miati Kitabin Dari seribu Dari seratus Kitab Jadi beliau itu Menuliskan Jam'ul Jawami Dengan cara Meringkas Menganalisa Daripada Ratusan Walahu Syuruhun Adidah Dan beliau Memiliki Apa Syarah Adidah Yang sangat Banyak Wa ahamiyatun Kabirah Dan penting Sekali La takfa'ala Darisin Li'ilmil Usuli Yang Tidak Apa Yang tidak Bukan sesuatu Yang Mengherankan Bagi Para Penuntut Ilmu Usul Yang kedua Adalah Apa yang Ditulis oleh Kamaluddin Bin Hammam Wahua Min A'immatil Hanafi Dan beliau Merupakan Apa Namanya Dari Tokoh Madhab Hanafi Hanafi Waqad Allafa Kitabahu Dan beliau Telah Menuliskan Kitabnya At-Tahrir Alladhi Jama'afihi Yang mana Beliau Menghimpun Di dalamnya Bain At-Tariqataini Antara Dua Cara Mutakalliminan Fuqaha Bi'ibaratin Balighatin Dengan Ibarah Yang baik Vidik Koti Walijas Dengan Di dalam Ketelitian Dan Ringkas Barang Siapa Yang ingin Mengetahui Lebihnya Informasi Milal Maklumat Lebihnya Informasi Tentang Ilmu Ini Maka Hendaklah Dia Merujuk Kepada Dua Kitabku Ini Kitabnya Yang Dikarang Profesor Doktor Muhammad Hassan Hitu Yang Pertama Adalah Al-Wajiz Fi Usuli Tashri Yang Kedua Adalah Asyirazi Hayatuhu Wa Usuluhu Wa'ila Muqaddim Dan Dakhla Juga Merujuk Kepada Muqaddimah Kitab Al-Manhul Wat Tamhi Ini 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 Adalah Muqaddimah Mujazah Di Dalam Ilmu Usul Usul Fikih Nah Kita Tambah Sedikit Labas Bihi InsyaAllah Tarif Usul Fikih Definisi Daripada Ilmu Usul Fikih Sebelum Kita Berbincang Di Dalam Pembahasan Usul Fikih Maka Wajib Atas Kita Untuk Memiliki Gambaran Tentang Ilmu Ini Dan Hal Ini Bisa Terjadi Bitarifi Dengan Mengetahui Definisi Asalim Yang Benar Alladhi Yu'addi Yang Menghantarkan Ilah Tasawur Kepada Gambaran As-Sahihi Sahih Yang Benar Terhadap Ilmu Usul Fikih Adapun Kalimat Usul Fikih Ini Memiliki Dua Makna Makna Di Dalam Bahasa Dan Makna Di Dalam Istilah Usul Fikhi Lugatan Usul Fikih Secara Bahasa Qablantakuna Kalimatu Usul Usul Fikhi Alaman Sebelum Kalimat Usul Fikhi Ini Menjadi Suatu Nama Alal Fannil Makhsus Atas Suatu Ilmu Tertentu Kanat Murokkaban Ia Merupakan Kalimat Daripada Mudaf Mudaf Ilaih Min Kalimat Ini Dari Dua Kalimat Usulun Wafikhun Fal Aslu Adapun Asl Lugatan Secara Bahasa Mayambani Aleyhi Gheruhu Sesuatu Yang Fara Terbangun Diatasnya Cabang Terbangun Diatasnya Fikih Terbangun Diatasnya Namanya Asl Secara Bahasa Adapun Fara Adalah Sesuatu Mayambani Ala Gherihi Sesuatu Yang Terbangun Diatas Asl Jadi Kalau Asl Adalah Sesuatu Yang Fara Terbangun Diatasnya Adapun Fara Sesuatu Yang Terbangun Diatas Asl Gherih Diganti Diganti Sesuai Kalau Mayambani Asl Maka Disini Gherih Diganti Fara Mayambani Far'u Aleyhi Amal Fara Mayambani Ala Asl Sesuatu Yang Sesuatu Yang Fara Dibangun Diatasnya Adapun Fara Adalah Sesuatu Yang Asl Sesuatu Yang Terbangun Diatas Asl Wastilahan Adapun Secara Istilah Asl Itu Memiliki Beberapa Makna Diantaranya Adalil 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 Al-Mursyid Ilal Matalub Sesuatu Yang Menunjukkan Kepada Hal Yang Diinginkan Hal Yang Dicari Hal Yang Dimaksud Kakaulihim Sebagaimana Perkataan Mereka Al-Aslu Fi Hadihil Mas'alah Gatha Aydalilu Hayani Asl Asl Di dalam Mas'alah Ini adalah Seperti ini Maksudnya Adalil Asl Di dalam Wajibnya Solat Adalah Qauluhu Ta'ala Waqimus Solat Jadi Asl Maksudnya Asl Dalam Lafad Ini Adalah Dalil Yang Kedua Adalah Al-Qaida Al-Mustamirrah Kaidah Yang Berlaku Kakaulihim Seperti Perkataan Mereka Al-Aslu Fi L-Maitati At-Tahrimu Asl Di dalam Seluruh Bangkai Itu adalah Hukumnya Haram Al-Qaida Al-Mustamirrah Atau Maksudnya Asl Fil-Maitah Asl Di situ adalah Kaidah Yang Berlaku Artinya adalah Kaidah Yang Berlaku Terhadap Bangkai Itu Hukumnya Haram Fiha Hiyat Tahrimu Akliha Itu adalah Haram Memakannya Dan Seperti Perkataan Mereka Wa'ibahatuhal L-Muttari Ala Khilafil Asl Yaitu Memakan Bangkai Dan Membolehkannya Bagi Seorang Yang Di dalam Keadaan Terpepet Di dalam Keadaan Darurat Ala Khilafil Asl Itu Bertentangan Dengan Asl Apa disini Bertentangan Dengan Kaidah Kaidahnya Apa Al-Aslu Fil-Maitati At-Tahrim Illa Lil-Muttar Illa Lil-Muttar Baik Baik Saya kira Cukup Sampai Disini Dulu Malam Ini Nanti Akan Kita Sambung Di Pertemuan Selanjutnya Kita Tutup Sampai Pada Halaman 17 Jadi Kita Nanti Akan Membahas Tentang Fikih Secara Bahasa Istilah Lalu Kemudian Kita Membahas Usul Fikih Secara Lakob Dan Seterusnya Dan Seterusnya Semoga Apa Yang Kita Kaji Pada Malam Hari Ini Kita Bisa Ngambil Faidah Kita Bisa Barang Sama-sama Belajar Agar Supaya Kemudian Hidup Kita Bernilai Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Barakallahu Fikum Wa Nafa'u Ayyakum Akhiru Ma'akul Lakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh